Halo sahabat PMI, pernah gak sih kita mengalami kasus luka baik disertai dengan perdarahan besar ataupun yang hanya disertai dengan perdarahan kecil? Nah luka tersebut teman-teman meskipun sama-sama memunculkan darah tetapi berbeda cara pertolongan pertamanya. Nah kalau untuk luka yang disertai dengan perdarahan yang kecil-kecil saja maka betul apa yang disampaikan masyarakat bersihkan saja lukanya dengan air bersih atau dengan larutan NACL kemudian tutup luka untuk menghindari risiko infeksi itu tepat. Tetapi pada kasus luka yang disertai dengan perdarahan besar maka membersihkan luka dengan menggunakan air mengalir atau cairan yang lain itu tidak efektif untuk kasus tersebut. Kira-kira kenapa? Pada kasus luka yang disertai dengan perdarahan besar maka fokus utama pertolongan pertamanya adalah atasi dulu atau kendalikan dulu kasus perdarahannya. Karena kalau kita bicara dari sisi urgensi atau bahayanya mana resiko yang lebih berat? Apakah luka yang terlambat ditangani atau perdarahan yang terlambat untuk ditangani? Kalau menurut saya sih kasus perdarahan yang terlambat untuk ditangani ujung-ujungnya mungkin saya tidak berlebihan kalau mau bilang ada resiko kematian disitu. Nah khusus untuk episode hari ini kami akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana perdoman atau prinsip pertolongan pertama jika terjadi luka disertai dengan perdarahan yang cukup besar di area leher. Ini tidak bisa kita samakan dengan teknik pembalutan di tangan atau di kepala atau di bagian tubuh yang lain. Karena di leher kita ini ada beberapa bagian yang harus kita lindungi terutama adalah ada arteri karotis. Arteri yang menghubungkan langsung dari jantung menuju ke otak. Bayangin kalau sampai penekanan pada titik arteri itu terlalu kuat bukan kesembuhan yang sementara yang kita dapat tapi kesembuhan untuk selama-lamanya atau meninggal dunia. Maka kita harus cari tahu dulu teknik yang tepat untuk mengendalikan perdarahan jika terjadi perdarahan besar di area leher. Nah teknik pertama pada saat terjadi perdarahan yang cukup besar maka tidak ada cara lain yang kita lakukan yaitu langsung menekan pada titik perdarahan dengan pembalut yang kedap. Contoh misalnya lokasi perdarahan di area leher sebelah kanan maka kita tutup seperti ini. Nah ini pun kalau misalnya masih belum cukup untuk mengendalikan perdarahan teman-teman bisa tambahkan pembalut yang lain tanpa harus menghilangkan balutan yang di awal. Nah seperti ini. Tetapi apabila pembalutan yang pertama sudah cukup untuk mengendalikan perdarahan dan posisinya kebetulan lebih tinggi daripada jantung dan korban tidak banyak bergerak maka kita bisa langsung balut dengan cara seperti ini. Nah khusus di leher seperti yang kami disampaikan di awal ini tidak boleh membalut melingkar leher semacam ini. Nah ini tidak boleh semacam ini. Nah ini contoh yang salah tidak boleh ya. Kecuali kalau misalnya selama sehatnya ini korban agak menganyalkan dan agak membuat kita gregetan gitu ya. Tengok kanan ke kiri depan belakang aman agak kencangan aja. Nanti kalau ini udah kebiruan selesai itu. Iya kan? Oke ya. Misalnya komplet ya baik tetapi kita cobalah cara yang betul lah ya baik ini lihat teman-teman disini kita ada balutan kemudian kita silangkan ke bagian area leher nah kemudian boleh saya geser di sebelah sini mas operator nah adudur nah oke kita lihat balutan yang di sebelah sini nah ini kita taruh di bawah leher nah seperti ini. Kalau talinya cukup maka kita tali ke atas sebelah sini nah sehingga balutannya tidak melingkar leher dan ini bisa mengendalikan perdarahan tetapi tidak menghambat aliran darah dari jantung ke otak melalui arteri di karotis. Nah inilah kira-kira penampakan dari pembalutan yang bisa kita lakukan jika terjadi kasus perdarahan di bagian leher. Gimana simpel kan? Tetapi sesimpel-simpelnya pertolongan tetap harus diimbangi dengan praktek yang berulang supaya pengetahuan ini makin lengkap dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!